Jawa Barat luar biasa dan pagi ini masa berkumpul begitu banyak dan pesannya sama perubahan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye di lapangan Tegalega Jawa Barat pada minggu 28 Noeri 2024 kemarin Dalam kampanye itu Anies Baswedan ditemani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala Tampak ribuan pendukung memadati lokasi kampanye Anies Baswedan Anies dihadapan masa pendukung yang menyampaikan Indonesia membutuhkan perubahan Diketahui Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak pada pemilu 2024 Jumlah pemilih yang masuk dalam DPT di Jawa Barat sebanyak 35.714.900 juta Diketahui Jawa Barat akan konsisten di pilihan perubahan Sebagaimana mereka selalu memilih perubahan di 2014, perubahan di 2019, dan perubahan juga di 2020 Diketahui Jawa Barat akan konsisten di pilihan Jawa Barat akan konsisten di pilihan